Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menunjukkan belajar membaca kitab hadis al-kitab hadis karangan Imam Suyuti yaitu lubabul hadis kali ini bab ke-17 yaitu tentang kelebihan sedekah atau keutamaan bersedekah pada hadis yang pertama Imam Suyuti menjelaskan as-sodaqotu tajfangu mi tata sui bahwasannya sedekah itu bisa menolak mati dalam keadaan buruk buruk yang dimaksud adalah meninggal tidak dalam keadaan yang disukai nah kaum muslimin rahimahumullah sedekah bisa menolak mati dalam keadaan buruk buruk yang dimaksud apa? buruk yang dimaksud adalah keadaan tidak diinginkan keadaan yang tidak disukai apa? yaitu meninggal su'ul khotimah dengan kata lain ketika agan-agan kepengen meninggal dalam keadaan yang baik maka salah satu ikhtiarnya adalah dengan cara bersedekah nah gampangnya begini kan ada orang misalnya habis bersedekah lalu dia meninggal baik apa baik? baik khusnur khotimah apa khusnur khotimah? khusnur khotimah kenapa? karena status dia ketika meninggal adalah sebagai orang yang bersedekah ya kan? nah sebaliknya orang yang tidak mau sedekah kemudian dia meninggal tentu meninggalnya tidak baik-baik saja jika dibandingkan dengan orang yang bersedekah yang satu meninggal dengan status orang yang ahli sedekah yang satunya lagi meninggal dengan status orang yang bukan ahli sedekah dalam bab sedekah tentu yang disebut baik adalah yang meninggal dalam status orang yang ahli sedekah tapi yang tidak ahli sedekah belum juga mungkin dia dari segi sedekah tidak baik bisa jadi dari segi yang lainnya dia bahwa baik jadi dengan kata lain asodakototadvamumitatasui minimal seperti itu minimal bahwa sedekah itu membuat kita berstatus sebagai ahli sedekah dan ketika meninggal status sebagai ahli sedekah atau yang lebih ekstrim lagi kalau kita mau sedekah maka bisa menolak kita dari meninggal dalam keadaan su'ul khotimah Allahumma amin jadi jangan sampai kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah caranya bagaimana? dengan rajin bersedekah kita lanjutkan disini disebutkan bahwa sedekah sir maksudnya sedekah sir itu sedekah rahasia sedekah yang tidak diketahui oleh orang lain ada beri bahasa tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui kira-kira begitu ya sedekah sir ini bisa memadamkan murka Allah subhanahu wa ta'ala kalau dipikir dengan setelah terbalik kalau kita kepengen Allah tidak murka terhadap diri kita salah satu caranya adalah dengan sedekah sir sedekah rahasia kalau kita kepengen memadamkan murka Allah subhanahu wa ta'ala maka salah satu caranya adalah dengan sodakoh sir atau sedekah rahasia lalu yang selanjutnya wasodakotul ngalaniyati junnatun minanari sementara sedekah secara terang-terangan itu merupakan benteng dari api neraka dengan kata lain sedekah rahasia bagus keutamaannya bisa memadamkan murka Allah subhanahu wa ta'ala tetapi sedekah secara terang-terangan disaksikan oleh orang banyak juga bagus kenapa bisa menjadi benteng dari api neraka yang tidak bagus bagaimana? yang tidak bagus yang tidak sedekah jadi mau sedekah siri niatin mudah-mudahan kita dirintuhi Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak dimurkir Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita mau sedekah terang-terangan supaya diketahui oleh orang lain niatin saja mudah-mudahan sedekah yang terang-terangan tersebut menjadi benteng kita terbebas dari api neraka Allahuma amin niatin saja ketika kita mau sedekah secara terang-terangan agar dicontoh oleh orang lain lanjut hadis yang ketiga asodakotu tasuddu sab'ina baban minasui jadi sedekah itu bisa menutup 17 pintu keburukan misalkan ada satu ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala yang tertulis ini orang akan ditimpa 70 keburukan kalau tidak sedekah pas dia sedekah insya Allah 70 keburukan tersebut itu akan dihilangkan jadi salah satu keutama sedekah itu bisa menutup 70 pintu keburukan selanjutnya hadis yang keempat takutlah kalian kepada api neraka walaupun dengan cara sedekah separuh buah kurma kalau tidak punya maka dengan kalimat yang baik dengan kata lain kalau kita takut kepada api neraka maka jauhkan diri kita dari api neraka tersebut meskipun dengan bersedekah separuh buah kurma maksudnya sesedikit apapun kita bersedekah bisa menjadi wujud bahwa kita kepingin terbebas dari api neraka nah kalau kita tidak punya sesuatu yang bisa kita sedekahkan meskipun sesuatu itu sedikit seperti sepotong buah kurma maka kita bisa bersedekah dengan cara berkata yang baik nah cara praktiknya misalnya nih kalau kita tinggal di perkampungan perkotaan misalnya setiap hari itu minimal ada dua orang tiga orang, empat orang, misalnya dua orang pengemis datang berkantian lalu ada dua orang pengamen datang berkantian empat orang sehari itu mengetuk pintu kita membuka gerbang kita untuk meminta sedekah kalau kita punya kasih saja diniatin untuk menjauhkan diri kita dari api neraka niatin saja mudah-mudahan dengan sedekah yang kita berikan kepada para pengemis membuat kita diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari api neraka nah kalau kebetulan pas tidak punya nah kalau sekarang itu yang di daerah saya itu desekah itu ada yang ngasih kalau kepada pengamen-pengamen ada yang 500 perak ada yang 1000 perak ada yang 2000 perak terserah itu nah kalau 2000 perak tidak punya 1000 perak tidak punya 500 perak tidak punya ya sudah kita bilang saja sama pengamen sama pengemis itu dengan secara baik ya maaf bang lagi gak punya uang misalnya maaf bang gak ada receh kayak kira-kira begitu jangan misalnya kita gak bisa ngasih bilang alah kamu malas masih muda ngemis masih muda ngemen kerja kek jangan begitu itu meskipun kata-katanya benar tapi menyakitkan hati pengamen menyakitkan hati pengamen mending diem kalau enggak kalau bisa kasih 1000-2000 kalau enggak bisa ngasih yaudah kata-kata baik mohon maaf bu lagi kosong mohon maaf gak punya receh kira-kira gitu ya meskipun kadang-kadang memberi juga kurang mendidik artinya apa memberi kadang-kadang gak mendidik gak memberi juga kadang-kadang gak mendidik sama saja kita lanjut hadis yang kelima janganlah kalian malu memberi sesuatu walaupun sedikit kenapa? karena tidak memberi itu lebih sedikit dari yang paling sedikit jangan malu misalnya kalau zaman sekarang itu kan kalau ada yang sedekah itu kan umumnya orang ngasih 2000 nah pas kebetulan kita punya 1000 perak atau 500 perak gak usah malu kita ngasih 1000 perak gak usah malu kita ngasih 500 perak kenapa? karena tidak ngasih itu lebih sedikit dari 500 perak kenapa? karena tidak ngasih itu lebih sedikit dari 1000 perak kira-kira begitu jadi istilah kata asalkan niat kita baik niat kita ikhlas kasihlah kalau bisa kasih banyak kalau gak bisa kasih sedikit jangan sampai tidak ngasih nah kalau kebetulan kita gak bisa ngasih sama sekali maka kita bisa ngasih perkataan yang enak yang baik kalimat wayibah juga termasuk dari sedekah lanjut hadis yang ke-6 man naharo sailan naharo hulmala ikatuyawmal qiyamah di barang siapa yang membentak orang yang meminta-minta orang yang meminta-minta yang kelihatannya memang peminta-minta kalau zaman sekarang serba susah ada orang yang meminta-minta memang benar-benar dia terpaksa meminta lalu ada orang yang meminta-minta dia memang profesinya meminta peminta-minta pengemis lalu ada orang yang peminta-minta itu untuk cari kekayaan nah betapa banyak kita lihat di channel-channel youtube itu orang-orang yang mengemis bukan karena terpaksa mengemis karena sudah menjadi pekerjaan karena sudah menjadi profesi karena untuk cari kekayaan nah yang dimaksud disini tentu itu khususnya para pengis-pengemis yang meminta memang karena terpaksa meminta dia mau kerja kebetulan belum dapat kerjaan mau usaha yang lain kebetulan gak bisa dan lain-lain pada akhirnya dia terjerumus untuk meminta-minta nah pengis-pengemis yang seperti ini yang seharusnya kita balas kasih bukan pengis-pengemis yang kwe-kwe itu yang gadungan kalau yang gadungan harusnya kita berantas kalau bisa ya jadi disebutkan barang siapa yang membentak orang-orang yang meminta maka dia akan dibentak oleh para malak dari istilahnya kalau gak bisa kasih yaudah dia majalah dari kami itu selanjutnya mas kawin bidadari itu segenggam kurma dan separoh dari erotik maksudnya kalau kita kepengen menikah dengan bidadari yang sangat cantik maka salah satu caranya adalah bersedekah kurma segenggam atau bersedekah sepotong roti ini yang teks nah tentu tidak hanya itu dengan kata lain bahwa kalau kita bersedekah apapun yang kita sedekahkan berpotensi menjadi mas kawin kita dengan bidadari ceritanya kalau kita kepengen dapet rita Allah bersedekahlah walaupun hanya sedikit kalau sudah dapat rita Allah maka kita kemudian akan masuk surga kalau sudah di surga maka kita akan bisa menikah dengan bidadari selanjutnya yang ke delapan mana kosomalun min sotakotin tidak ada harta benda itu berkurang karena sedekah jadi harta benda itu tidak berkurang sebab disedekahkan misalnya contohnya begini kita punya uang 10 ribu ini kalau kita ambil 2 ribu kemudian dikasihkan kepada pengemis peminta-minta ini kan uang kita berkurang yang tadinya 10 ribu jadi 8 ribu kenapa? karena yang 2 ribu itu disedekahkan tetapi yang sebenarnya tidak begitu justru uang kita jadi bertambah yang 2 ribu kita sedekahkan kemudian berpahala 10 jadi berapa jadi 20 ribu kalau dilipat gandakan lagi menjadi 700 kali lipat sudah berapa yang 2 ribu kali 700 jadi 700 ribu yang seribunya lagi 1 juta 400 kira-kira begitu kalau terminal nah justru dengan disedekahkan itu harta menjadi berkembang sementara yang 8 ribu belum tentu kalau yang 2 ribu sudah pasti disedekahkan dan berkembang menjadi bekal kita di akhirat tetapi yang 8 ribu belum tentu kita belum tahu jangan-jangan nanti yang 8 ribu justru digunakan untuk hal-hal yang maksiat untuk membeli hal-hal yang haram kira-kira begitu jadi makin banyak bersedekah maka makin berkembang harta yang kita punya selanjutnya nomor 9 asodakotu syai'un al-zimun kolaha sarasan jadi sedekah itu sesuatu yang sangat agung dan rasulullah mengucapkan hadis tersebut itu 3 kali asodakotu syai'un al-zimun asodakotu syai'un al-zimun asodakotu syai'un al-zimun karena begitu sedekah itu sesuatu yang sangat agung kok bisa iya kita dari hadis-hadis sebelumnya tahu bahwa satu dengan bersedekah kita bisa mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua dengan sedekah kita bisa istilahnya apa namanya memadamkan murka Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga dengan sedekah kita bisa masuk surga yang keempat dengan sedekah kita bisa mengawini para bidah dari yang kelima dengan sedekah kita bisa menolak api neraka yang keenam dengan sedekah kita itu menjadi dekat dengan para malaikat yang ketujuh dengan sedekah kita itu menjadi apa bahaya-bahaya yang mungkin mengintai kita itu menjadi tertolak menjadi hilang dan lain-lain dan lain-lain itu sesuatu yang sangat agung bagaimana tidak sedekah bisa membuat kita diritahi Allah sedekah bisa membuat kita masuk ke surga sedekah bisa membuat kita menikahi para bidah dari kira-kira begitu ya hadis yang ke-10 sedekah itu bisa menolak balak bisa menolak musibah dan bisa memanjangkan umur dengan kata lain kalau kita kepengen tidak kalau kita kepengen selamat tidak ditimpa bilai tidak ditimpa musibah maka salah satu caranya itu adalah dengan bersedekah lalu kalau kita ingin umur kita panjang dan barokah maka salah satu caranya adalah dengan cara bersedekah itulah 10 hadis keutamaan sedekah dari kitab luba bul hadis karangan imam suyuti mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati